Pilihan, panggilan, dan respon. Pilihan, panggilan, dan respon. Ketiga hal ini sebenarnya yang sudah Anda alami. Anda ada di sini karena Anda merespon panggilan Tuhan. Tapi saya mau beri penjelasan lebih detail supaya Anda benar-benar mengerti dan menghargai. Bahkan merespon kalau Tuhan punya panggilan-panggilan yang khusus dalam hidup. Yang pertama tentang pilihan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam kejadian pasal 11 ayat 27 dan lompat pasal 12 ayat 1. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sudah-sudah inilah asal mula daripada bangsa Israel. Berasal dari satu orang yang namanya Abram. Yang menarik perhatian saya, ternyata Abram ini bukan seorang diri, tapi dia adalah tiga bersaudara, anak dari seorang bapak yang bernama Terah. Pernahkah Anda berpikir, mengapa dari tiga bersaudara ini kok Abram? Mungkin sudah tidak pernah berpikir. Saya juga membaca beberapa kali, ayat ini lewat saja. Tiba-tiba muncul, kenapa kok Abram? Bukankah Abram punya bersaudara bertiga, Abram, Nahor, dan Haran? Kenapa kok enggak papanya saja Terah? Atau mungkin Nahor, atau mungkin Haran. Kenapa kok Abram? Firman Allah tidak memberi penjelasan tentang hal ini. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa. Karena inilah pilihan. Choice. Allah memilih Abram. Kenapa kok tidak orang lain? Kenapa kok tidak saudaranya? Allah berkata, apa urusanmu? Kan begitu saja. Itulah pilihan. Pilihan itu hak prerogatifnya Allah. Sama dengan Bapak Presiden memilih Menteri. Kita enggak bisa ngomong, kenapa kok enggak saya? Jadi saudara-saudara, inilah sebenarnya choice itu. Pilihan itu. Tidak perlu tahu alasannya. Yang pasti Tuhan pilih Abram. Apakah Abram lebih hebat dari mereka? Tidak. Apakah Abram lebih benar? Belum tentu. Apakah Abram lebih baik? Kita enggak tahu. Coba kita baca satu ayat di dalam Yohanes 15, ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus ngomong, bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amen. Jadi pilihan itu misteri. Ya itulah saudara-saudara. Pilihan itu. No reason. The only reason. Alasan satu-satunya. Sebab satu-satunya. Kalau saudara mau tahu, kenapa kok Tuhan memilih anda? Karena kasih. Mungkin sudah berpikir, oh kalau gitu Allah itu pilih kasih. Tidak. Kalau pilih kasih bukan Allah. Allah itu adil. Allah bukan pilih kasih, tapi Allah itu adalah pilihan kasih. Bukan pilih kasih, tapi pilihan kasih. Jadi Allah memilih anda dan saya, itu semata-mata karena Allah mengasihi kita. Di dalam surat Maliaki, Tuhan memberikan penjelasan dengan jelas. Mengapa Allah Ishak itu punya dua anak katanya. Ada Esau dan Yaakob. Tetapi Allah mengasihi Yaakob dan membenci Esau. Maliaki 1 ayat 2. Allah mengasihi Yaakob. Yang nantinya diubah menjadi Israel namanya. Nenek moyang dari 12 suku Israel. Allah mengasihi Yaakob. Tapi katakan Allah membenci Esau. Padahal dua-dua ini masih ada di kandungan ibunya. Belum keluar. Mau apa lagi saudara? Kita mau ngomong, oh Tuhan gak adil. Oh Tuhan pilih kasih. Kita gak punya hak untuk ngomong. Tapi satu hal saudara harus menyadari. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Karena kita juga dipilih sejak dari kandungan ibu. Coba kita baca. Galatia fasal 1 ayat 15. Sama seperti Tuhan memilih Yaakob. Tuhan memilih kita sejak kita masih di kandungan ibu. Tetapi waktu ia, dikatakan. Waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan memanggil aku oleh kasih karunianya. Tuhan itu memilih. Sejak kita belum lahir Tuhan sudah memilih. Ada satu ayat lagi yang dasyat. Yang dasyat dan kita tidak bisa mengerti. Coba dibaca lagi. Efesios fasal 1 ayat yang keempat. Berbunyi sebagai berikut. Sebab di dalam dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Ayat ini lebih hebat lagi. Karena dikatakan Tuhan itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau saya katakan sebelum kejadian fasal 1 ayat 1. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Kok bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Dia Allah. Dia yang maha tahu. Hebat. Dasyat. Luar biasa. Daud berkata. Aku tidak bisa menyelami pikirannya. Sebab itu mari saudara-saudara. Benar-benar kita menghargakan pilihan ini. Tuhan memilih kita. Memilih dari sekian banyak orang. Memilih kita. Memilih untuk apa? Roman 8.29 berkata. Supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Kita dipilih untuk diubah. Diubah menjadi seperti Yesus. Dan supaya satu saat kita menikmati kekekalan. Kita tinggal bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Siapa Anda? Siapa saya? Kita banyak kekurangan bukan? Tapi kenyataannya Tuhan memilih kita. Itulah pilihan. Apalagi Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan. Anda bukan sekedar dipilih. Tapi dipilih dengan kus. Nah kita akan maju terus dengan yang namanya panggilan. Step berikutnya setelah dia pilih kita. Dia panggil kita. Dia calling. Panggilan. Orang-orang yang dipilih. Tadi sudah kita baca juga ayatnya. Orang-orang yang dipilih itu kemudian dipanggil. Sama seperti Abraham. Abraham namanya belum diubah. Ketika Allah memilih dia dari antara ketiga saudaranya. Dari antara orang-orang sekampung halamanya. Dari antara bangsa Mesopotamia waktu itu. Hanya satu Abraham dipilih oleh Allah. Dan Allah panggil Abraham. Ayo Abraham keluar. Pergi. Pergi kemana Tuhan? Ke tempat yang akan aku berikan kepada. Dan Abraham pergi. Dia keluar dari kampung halamanya. Itulah panggilan. Kita juga dipanggil. Mungkin kita tidak pernah mendengar secara audible suara itu. Tapi panggilan Tuhan dengan berbagai macam cara. Kita dipanggil untuk mengikut dia. Mari ikut aku. Mari keluar dari lingkunganmu. Keluar dari situasi kondisi. Keluar dari kepercayaan. Keluar dan ikut aku. Itulah panggilan. Nah ada dua hal tentang panggilan ini yang ingin saya beritahukan. Panggilan itu panggilan yang bagaimana menurut firman Tuhan. Yang pertama ayat firman Tuhan mencatat. Bahwa panggilan yang diberikan kepada kita itu adalah panggilan surgawi. Heavenly calling. Karena panggilan itu dari surga. Dan panggilan itu membawa kita ke surga. Untuk kita satu saat ke surga. Makanya dikatakan heavenly calling. Biasa ini. Panggilan surgawi. Yang kedua. Alkitab berkata bahwa panggilan itu adalah panggilan kudus. Bukan sembarang panggilan yang kita terima. Tapi panggilan kudus. Panggilan itu kita hidup dalam kekudusan. Panggilan berasal dari Allah yang maha kudus. Makanya dikatakan panggilan itu panggilan kudus. Panggilan surgawi. Holy calling. Heavenly calling. Jadi bukan sembarang panggilan. Itulah sebabnya. Paulus memberi nasihat. Mari kita baca bersama. Di dalam episode 4 ayat 1. Paulus berkata demikian. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Berpadanan dengan panggilan itu. Artinya apa? Sesuai dengan panggilan yang kita terima. Panggilan surgawi. Panggilan kudus itu. Dunia ini banyak panggilan ya. Kalau saudara melamar pekerjaan. Setelah wawancara. Pasti digomongin. Ya pak. Nanti kalau kami butuh. Akan kami panggil. Nanti kami akan hubungi. Dan saudara pasti akan menunggu-nunggu. Kapan ya? Tiap kali buka email. Tiap kali lihat B.A. Kok gak dipanggil-panggil? Itu baru di dunia. Kenapa saudara dipanggil? Karena saudara dianggap pas. Layak. Untuk menjabat pekerjaan yang akan ditugaskan. Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan. Panggilan surgawi ini. Paulus berkata. Ayo. Supaya hidupmu cocok. Sepadan. Dengan panggilan yang kamu terima. Amin. So itu mari saudara. Ada pilihan. Ada panggilan. Dan itu sudah kita lewati sebenarnya. Dan yang ketiga adalah respons. Inilah tanggung jawab manusia. Jadi keselamatan itu bukan semata-mata tanggung jawab Tuhan. Keselamatan itu juga tanggung jawab manusia. Sehingga tidak ada manusia satu saat ketika dia masuk neraka. Dia nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan kau gak menyelamatkan aku? Tidak akan ada orang yang berani berkata gitu. Karena keselamatan itu juga tergantung respons manusia. Berkat tergantung respons manusia. Tuhan sudah memilih. Pilihan itu pasti. Tuhan sudah memanggil. Tapi kalau orang yang dipanggil ngomong. No. Tuhan juga tidak bisa apa-apa saudara-saudara. Itulah sebabnya respons ini penting. Ini adalah bagian tanggung jawab kita. Bagaimana kita menanggapi respons ini. Saya masih ingat dengan cerita di dalam kejadian fasal 24. Nanti saudara bisa baca sendiri. Waktu Eliezer mencari jodoh untuk Isaac. Jauh-jauh pergi ke tanah pelahiran dari Abram. Karena Abram berpesan. Jangan cari orang kanaan ini. Tapi kembali ke kampung halamanku. Cari di antara keluarga ku. Tuhan pimpin perjalanannya sedemikian rupa. Sehingga dia ketemulah dengan seorang gadis. Yang perkasa. Namanya Ripka. Kenapa kok saya katakan perkasa? Bayangkan saudara. Satu orang Ripka bisa memberi minum 10 ekor untah. Satu untah itu minimal 20 liter. Jadi Ripka ini menarik perhatian Eliezer. Karena ringan tangan saudara. Tidak diminta dia langsung menawarkan. Dia tahu kalau untahnya ini pasti juga haus. Ini menarik. Ini ada satu poin positif loh. Ada poin tambah di sini ya. Nah saudara-saudara singkat kata. Akhirnya Eliezer menyatakan. Maksud tujuannya kepada orang tua Ripka. Kepada saudara Ripka. Kepada Ripka. Dan sampai titik terakhir. Orang tua Ripka ngomong gini. Tanyakan kepada anaknya. Eliezer waktu itu tanya. Apakah boleh Ripka menikah dengan Isaac? Orang tua Ripka cuma ngomong. Itu tanyakan sendiri. Dan Eliezer bertanya kepada Ripka. Ripka kamu mau gak jadi istrinya bos mudaku yang namanya Isaac? Tapi Ripka berkata satu kata yang menentukan. Dia kata apa? Yes! Kejadian 24 R58. Inilah respons daripada seorang Ripka. Lalu mereka memanggil Ripka dan berkata kepadanya. Mau kak engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya apa? Mau. Mau jadi mempelannya Isaac? Isaac kita adalah Yesus Kristus. Haleluya. Ripka dia langsung ngomong yes! Cukup. Respons. Seringkali Tuhan cuma menunggu satu kata ini dari anda. Mengapa? Kok masalah anda tidak selesai? Mungkin anda bertanya. Kapan Tuhan? Kalau Tuhan mau jawab mungkin dia akan tanya. Loh aku yang fungsinya tanya. Kapan kepadamu? Kapan apa? Ya kapan kamu menurut firmanku? Kapan kamu percaya kepadaku? Kapan kamu mau taat? Seringkali kita bertanya. Kapan Tuhan? Ya memang ada saatnya pertolongan Tuhan. Tuhan punya waktu. Tapi ada banyak kali saya katakan. Bahwa sebenarnya Tuhan yang menunggu respon saudara dan saya. Tuhan menunggu sampai kita mengatakan. Yes Lord. Dan ketika kita merespon dengan tiga huruf ini. Mau. Yes. Disitulah saudara akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan ini penting. Yesaya satu saat dia melihat. Dia mendapat penglihatan tentang tahta Allah. Tentang serafim. Tentang kemuliaan Tuhan. Dan ada suara. Siapa yang mau aku utus? Yesaya kata. Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Respons sangat penting. Ada pilihan. Tuhan memilih itu pasti. Tuhan memanggil itu pasti. Sekarang respons itu tanggung jawab kita. Apakah kita mau. Ya Tuhan aku mau. Aku mau hidup sesuai dengan kebenaran. Aku mau taat kepadamu. Aku mau kembali kepadamu. Dan ketika saudara kata. Yes Lord. Maka disitu saudara akan melihat. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus juga pernah. Jangan ngomong kita. Yesus saja. Satu saat diberhadapkan kepada pilihan. Coba kita baca ya. Ibrani 10 ayat 6 dan 7. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku. Aku huruf besar. Perhatikan. Lalu aku datang. Lalu aku berkata. Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk mengelakukan kehendakmu. Ya Allah. Ini numpuatan. Yesus bagaimana dia datang. Dia mempersembahkan tubuhnya. Dia katakan kepada Bapak. Here I am. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Dan disitu keselamatan terjadi. Untuk seluruh umat manusia. So itu mari susah. Melalui firman Tuhan. Begini. Saya yakin Tuhan mau berbicara sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita merespons panggilannya. Merespons dengan apa? Dengan percaya dan taat. Ibrani 11 ayat 8. Katakan Abraham percaya. Dan dia taat. Dia percaya dan dia pergi. Walaupun dikatakan dia tidak tahu kemana tujuannya. Dan sebagai ayat terakhir. Mari kita baca bagaimana ketika kita mau. Kita baca itu di dalam Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Jadi inilah proses Allah. Jadi dipilih atau ditentukan. Tuhan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Dikatakan tadi. Kemudian Tuhan memanggil kita. Dan ketika kita. Yes Lord. Aku mau Tuhan. Maka proses berikutnya kita dibenarkan. Dan bukan cuma sampai disini. Terakhir kita dimuliakan. Supaya kita menjadi pribadi yang mulia. Gereja yang mulia. Yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.